9 Star Hegemon Body Arts Season 511, Sihir Long Chen berlari ke depan sepanjang jalan, Long Chen menemukan bahwa meskipun monster di sini berantakan, mereka masih dikendalikan oleh pemimpinnya. Long Chen tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk menyampaikan pesan, tetapi monster anak takdir yang dibunuh Long Chen membawa seluruh tim untuk terbang ke satu arah. Saat Long Chen bergerak maju dan bertemu monster lain, Long Chen membunuh beberapa gelombang monster dan menemukan bahwa monster ini sepertinya menutup jaring. Area luar tampaknya merupakan jebakan yang dipasang. Setelah mereka masuk, para monster mulai membunuh dengan tertib. Tempat Long Chen berada adalah lingkaran penyergapan besar. Melalui pencarian jiwa, Long Chen secara kasar mengetahui bahwa di area tempat dia berada, ada puluhan tim yang bekerja sama untuk mengepung dan menekan orang-orang di area ini. Selain itu, dari kesadaran mereka, Long Chen merasa bahwa mereka sepertinya tidak ingin membunuh mereka semua, tetapi rencana spesifik apa yang mereka miliki, Long Chen tidak dapat mengerti. Jadi Long Chen hanya bisa terus bergerak maju. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di depannya, tanah berguncang, dan angin menderu. Long Chen segera berakselerasi dan berlari ke depan. Ketika Long Chen melintasi gunung yang tinggi dan melihat situasi di bawah, Long Chen mau tidak mau terkejut. Dia melihat dalam depresi gunung yang besar, monster seperti gelombang mengelilingi puluhan ribu orang, dan monster itu terus-menerus meraung, tapi itu rapi, sepertinya bernyanyi, dan sepertinya sedang berdoa. Dikelilingi oleh puluhan ribu pembangkit tenaga listrik di area inti, Long Chen melirik mereka. Ada monster, setan, darah, dan manusia. Namun, manusia itu, Long Chen, tidak mengenal satu sama lain, dan mereka tidak memiliki persahabatan, jadi debu Long Chen tergeletak di puncak gunung, menonton dengan tenang. Di antara puluhan ribu orang, ada puluhan eksistensi tingkat Destiny Child, dan beberapa di antaranya tidak lemah, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, dikelilingi oleh monster yang tak ada habisnya, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Lagi pula, jumlah monster puluhan ribu kali lipat dari mereka. Yang paling penting adalah di antara monster-monster ini, setidaknya ada ribuan anak takdir. Long Chen melihat keputus asaan di mata sekelompok orang ini. Puff Puff Monster-monster menari tarian aneh, dan raungan menjadi semakin ritmis. Ada lampu aneh yang berkedip pada monster, dan lampu aneh berkumpul di inti medan perang. Dan orang-orang di inti medan perang itu ketakutan saat ini. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan monster-monster ini. Beberapa dari mereka ingin menerobos, tetapi mereka tidak bisa keluar sama sekali. Monster-monster ini sepertinya tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Mereka masih mengaum dan menari dengan aneh. Long Chen tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat ini. Ini, pengorbanan. Long Chen juga orang yang berpengetahuan luas. Dari gerakan tarian monster-monster itu, rekonsiliasi di mulutnya, dan gerakan di seluruh medan perang, dia bisa melihat sebuah petunjuk. Mata Long Chen mencari monster-monster itu, dan segera, dia melihat seorang lelaki tua memegang tongkat tulang. Lelaki tua itu mengenakan kulit binatang dan mahkota tulang, wajahnya ditutupi garis-garis tebal, dan matanya memiliki pupil vertikal, yang terlihat seperti mata buaya. San Mai Tian Sheng ada. Long Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat lelaki tua itu. Orang tua itu penuh dengan energi iblis, sama seperti monster, tapi penampilannya terlihat sama dengan ras manusia. Staff tulang di tangannya bersinar, dan dia harus menjadi pemimpin dari pengorbanan ini. Pada saat ini, dia sedang melantunkan kata-kata, dan tongkat tulang di tangannya mengetuk tanah secara ritmis, menjaga ritme dengan raungan monster di sekitarnya. Mengalahkan. Mengaum. Tiba-tiba lelaki tua itu berteriak, dan tongkat tulang di tangannya terbanting ke tanah dengan alu. Semua monster yang hadir bergetar, dan tubuh mereka bersinar, dan semua sinar cahaya mengalir ke tengah medan perang pada saat yang bersamaan. Om. Pusaran besar terbentuk di tengah medan perang. Orang-orang kuat itu berteriak ngeri dan langsung tersedot ke dalam pusaran. Pada saat itu, bahkan anak takdir tampak begitu tak berdaya di depan pusaran. Long Chen terkejut dan buru-buru mengeluarkan murid langit kecubung dan melihat pusaran. Cahaya ilahi mengalir di murid langit ametis. Long Chen melihat altar besar melalui pusaran, dan ada altar besar di altar. Batu. Di atas batu, rune bersirkulasi, dan nafas kehidupan bermekaran. Ini adalah ban batu. Ketika dia melihat ban batu, hati Long Chen melonjak. Karena di atas ban batu, Long Chen merasakan merinding. Napas. Ketika Long Chen ingin terus menggunakan kecubung Tiantong untuk melihat ke dalam ban batu, pusaran telah menghilang, dan gambar yang dilihat Long Chen juga menghilang. Pasti ada rahasia luar biasa di dalam rahim batu itu. Long Chen meletakkan ametis Tiantong, jantungnya masih berdetak kencang. Long Chen terbunuh dari dunia fana ke dunia abadi. Dia telah melihat banyak berbagai formasi dan berbagai altar. Sekilas dia bisa melihat bahwa benda-benda yang dipelihara oleh tubuh batu di altar benar-benar menakutkan. Monster-monster ini mengorbankan orang-orang kuat itu ke embryo batu, yang pasti memelihara keberadaan embryo batu. Embryo batu agak mirip dengan telur berdarah yang dimasukkan Long Chen ke Xiaoxue. Pengorbanan dunia luar, semuanya untuk menetaskan apa yang ada di dalamnya. Kelompok orang tak berotak ini sebenarnya bisa mengorbankan orang-orang ini untuk ban batu itu. Ini terlalu tidak masuk akal. Kita harus menemukan cara untuk mengetahuinya. Long Chen mengepalkan tinjunya, penemuan ini terlalu banyak. Sungguh menakjubkan, Anda harus mengetahuinya. Om. Tiba-tiba, Long Chen memiliki tanda peringatan di hatinya, hampir secara naluriah mengelak, dan mundur dari tempat asalnya ke jarak 100 mil. Ledakan. Staff tulang akan menembus tempat Long Chen sebelumnya. Jika reaksi Long Chen lambat, dia akan dihancurkan menjadi daging oleh tongkat tulang. Ketika dia melihat tongkat tulang, wajah menakutkan Long Chen tiba-tiba muncul di benaknya. Panggilan. Staff tulang terbang, Long Chen mendonga dan melihat pria tua dengan rune di wajahnya, menatapnya dengan dingin, dengan kejutan di matanya. Sungguh darah yang kuat, jiwa yang kuat, jika aku bisa mengorbankanmu, proses kebangkitan iblis akan sangat maju, dan bahkan tidak diketahui apakah itu akan terbangun secara langsung. Suara lelaki tua itu serak, seperti sekop menggosok pasir, setiap suku kata menyeramkan, terutama ketika dia berbicara, rune di wajahnya mengalir, seolah-olah kelabang yang tak terhitung jumlahnya sedang merangkak, tampak sangat menakutkan. Ledakan. Saat ini gelombang monster tak berujung bergegas menuju Long Chen seperti air pasang, dan segera mengepung Long Chen. Menghadapi pengepungan monster, menghadapi konfrontasi dari pembangkit tenaga tiga tingkat Tian Sheng, Long Chen tidak memiliki jejak rasa takut, karena sekarang dia tidak lagi seperti dulu. Long Chen memandang lelaki tua itu dan berkata dengan ringan. Tubuh batu di altar adalah apa yang kamu sebut iblis? Menghadapi pertanyaan Long Chen, lelaki tua itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tongkat tulang di tangannya terbanting, dan tiba-tiba raungan terdengar lagi, dan tarian aneh itu muncul lagi. Om. Ketika formasi pengorbanan muncul, Long Chen tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menegang, dan energi ratusan juta monster menguncinya dalam sekejap. Jangan katakan itu, lalu aku akan bertarung sampai kamu mengatakannya. Tubuh pertempuran Cilong, sekarang. Menghadapi lelaki tua dan monster tak berujung, Long Chen menghela nafas, cincin ilahi membuka langit dan bumi, dan suara raungan naga bergema selama berabad-abad. Bab 5102, Pertempuran melawan 3 Mai Tian Sheng. Dengan suara minuman Long Chen, baju perang skala naga muncul, juba berwarna darah berkibar, dan energi kekerasan ki dan darah naik ke langit, mengguncang alam semesta, dan bahkan kubah surgawi abadi akan berubah warna. Pada saat ini, Long Chen, menghadapi monster tingkat Sain Surgawi berurat 3, terutama tidak membutuhkan keraguan di sini, Long Chen langsung meledakan darah naga tanpa reservasi. Ledakan Long Chen memanggil darah naga untuk bertarung, seolah-olah letusan gunung berapi yang telah diam selama ratusan juta tahun, kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi langsung mengguncang pegunungan di bawah kaki Long Chen menjadi bubuk, monster-monster itu yang lebih dekat ke Long Chen, seketika berubah menjadi ketiadaan. Di bawah kendali naga suci, bahkan iblis dari anak-anak takdir tidak dapat diampuni. Daya tembak Long Chen penuh dengan api, seperti para dewa turun ke dunia, meremehkan sembilan langit dan sepuluh tempat. Berdengung Kekuatan darah naga Long Chen naik, dan ombak yang bergulung terus membasuh langit dan bumi. Di cincin dewa di belakangnya, naga raksasa itu berputar. Berbeda dengan sebelumnya, aksi naga kali ini tidak lagi lamban. Menjadi sangat aktif. Pada saat itu, Long Chen merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berpikir bahwa ketika dia berada di keluarga panjang, tubuh pertarungan darah naga telah mencapai puncaknya. Tetapi Long Chen menemukan bahwa setelah dia menyerap kekuatan dari tiga pembuluh darah yang ditinggalkan oleh Qian Kun Ding, tubuh pertempuran darah naga masih semakin kuat, dan kekuatannya sepertinya tidak ada habisnya. Begitu darah naga keluar, dunia bergetar, gunung dan sungai terkejut, dan bahkan monster tingkat Saint Surgawi berotak tiga dikejutkan oleh nafas Long Chen. Meskipun dia telah melihat bahwa Long Chen mengandung kekuatan darah dan darah yang menakutkan, dan juga merasakan tekanan jiwa Long Chen yang luas, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Long Chen jauh melebihi harapannya. Long Chen berdiri di antara langit dan bumi, paksaan kekerasan membuat ribuan jalan mengaum, dan pengorbanan yang semula dilakukan oleh monster-monster itu terhenti sejenak. Pada saat itu, Long Chen melihat ke mata monster-monster ini. Warna ketakutan. Ternyata mereka bodoh seperti monster, dan tidak bisa mengatasi naluri kehidupan. Di hadapan kekuatan absolut, mereka masih akan merasa takut. Sepertinya mereka bukan idiot mutlak. Long Chen mendengus dan menatap wajah itu. Orang tua yang terkejut. Panggilan. Long Chen bergerak, dia menginjak kehampaan, dan tubuhnya seperti naga pengembara, dengan satu cakar mencuat, dan cakar naga raksasa meraung di atas ring di belakangnya. Cakar Persembahan Cloud Dragon. Di hadapan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint Surgawi berotak tiga, Long Chen tidak berani ceroboh, dan begitu dia menembak, itu adalah pengetahuan yang paling parah. Begitu cakar naga keluar, langit disegel, dan kehampaan runtuh. Cakar naga telah turun ke kepala monster suci Surgawi tiga urat. Pukulan ini secepat kilat, dan itu tak terhindarkan. Anak manusia, kamu berada di luar kekuatanmu sendiri. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda kekuatan tertinggi dari dunia iblis. Ketika monster itu melihat Long Chen membunuhnya, dia awalnya terkejut, lalu berteriak dengan marah, dengan tiga setan di tubuhnya. Polanya beredar, dan kekuatan pembangkit tenaga tiga tingkat Tian Sheng meledak, dan tongkat tulang putih di tangannya membuka perisai tiga bunga. Perisai tiga bunga berdiameter ribuan mil dan mengjulang ke langit, tetapi perisai seribu mil ini sekecil mainan di depan cakar naga besar. Ledakan. Cakar naga jatuh, dan cakar naga yang tajam menghancurkan perisai dalam sekejap. Cakar naga langsung masuk dan menamparkan lelaki tua itu. Bang! Cakar naga ditekan ke bawah, lelaki tua itu dan gunung tempat dia berada dihancurkan oleh pukulan, dan cakar naga besar itu tenggelam jauh ke dalam tanah. Cakar naga itu sangat besar, dan seluruh dunia bergetar saat menyentuh tanah. Gelombang kejut besar yang terbentuk menyebar. Monster bodoh itu, meskipun mereka tahu rasa takut, tetapi tidak tahu bagaimana melarikan diri, langsung dihancurkan oleh gelombang kejut yang mengerikan. Rusak! Hanya ada beberapa ratus monster tingkat Destiny Child yang selamat dari dampaknya, tetapi mereka juga terkejut dan terbang jauh. Long Chen berhasil dengan satu pukulan, tanpa sedikitpun kegembiraan di wajahnya, tetapi dengan sedikit kesungguhan, sebelum cakar naga menghilang, dia meninju di belakangnya dengan satu pukulan. Ledakan! Long Chen menabrak udara dengan pukulan. Ketika kekuatan pukulan mencapai puncaknya, tongkat tulang muncul diam-diam dan dihancurkan oleh Long Chen dengan pukulan. Dengan ledakan keras, tinju Long Chen sangat sakit, dan orang itu terguncang oleh tongkat tulang putih, dan kekuatan kekerasan yang melekat pada tongkat tulang putih itu hampir mengejutkan Long Chen hingga muntah darah. Long Chen terbang terbalik, dan sosok monster tingkat Saint Surgawi Berurat III muncul di belakang staff tulang putih. Pada saat ini, dia terkejut, dan dia sepertinya tidak dapat membayangkan bagaimana Long Chen menghalangi dia untuk membunuhnya. Memukul! Dan Long Chen juga tertegun. Pada saat ini, dia dalam keadaan darah naga, dan naga suci mungkin memiliki pengaruh yang besar pada penindasan monster. Bahkan jika itu adalah monster tingkat Saint Surgawi Sanmai, Long Chen memiliki kepercayaan diri untuk menekan kekuatannya hingga sekitar 80%. Karena keyakinan inilah Long Chen siap mencobanya. Long Chen tidak menyangka bahwa kekuatan Sanmai Tian Sheng dan monster yang ditekan oleh Long Wei masih begitu menakutkan. Pukulan tadi hampir mematahkan lengan Long Chen. Tidak heran senior Qian Kun Ding mengatakan bahwa dia melarikan diri ketika dia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Sanmai Tian Sheng, tetapi dia masih ditekan. Jika dia tidak ditekan oleh Long Wei, saya khawatir dia benar-benar tidak akan bisa lari. Long Chen diam-diam berkata di dalam hatinya. Pada saat ini, ia dianggap memiliki pemahaman baru tentang pembangkit tenaga listrik tingkat Sanmai Tian Sheng, tetapi semakin menakutkan pembangkit tenaga listrik tingkat Sanmai Tian Sheng, Long Chen semakin bersemangat. Panggilan Long Chen tidak mundur tetapi maju, seperti kilat, dia menerkam monster suci tiga meridet surgawi, dan meraihnya dengan satu cakar di udara, langsung mengambil wajah lelaki tua itu. Om Ria tua itu mendengus dingin dan melambaikan tongkat tulang putih di tangannya. Ada riak abu-abu yang tersebar di tongkat tulang. Ketika Long Chen menyerbu ke dalam riak abu-abu, dia tiba-tiba berteriak dengan buruk. Tampaknya ada semacam hukum aneh di riak kelabu. Tubuhnya seperti terikat pada sesuatu, dan gerakannya menjadi lambat. Hukum Tian Mai Jantung Long Chen berdetak kencang. Dia pernah menamparkan leluhur keluarga panjang, dan dia telah melihat Bai Ying Xuan menekan dua Sanmai Heavenly Sage. Besar gelombang setidaknya harus bertengkar. Tapi di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat. Hanya dengan mengalaminya secara pribadi Anda dapat mengetahui betapa mengerikannya itu. Bagi Long Chen, hukum ini setara dengan pukulan pengurangan dimensi. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Orang tua itu sepertinya sudah lama mengharapkan reaksi Long Chen. Tangan kirinya seperti listrik, dan telapak tangannya seperti dahan mati langsung mencengkram tenggorokan Long Chen. Reaksi dan gerakan Long Chen menjadi sangat lambat, tetapi kecepatan lelaki tua itu tidak terpengaruh sama sekali. Hampir segera setelah Long Chen melihat gerakannya, tangan besar lelaki tua itu menyentuh tenggorokan Long Chen. Lepaskan kaki kotormu. Tepat ketika lelaki tua itu akan berhasil, sebuah tongkat panjang yang dibungkus api menghantam lengan lelaki tua itu dengan keras. Oh! Dengan suara keras, lelaki tua itu ditendang keluar dengan tongkat. Kemudian, seorang gadis cantik dengan gaun merah dengan api mengalir di sekujur tubuhnya muncul di depan Long Chen. Bab 5103, Batu Asal Api Langit Gadis cantik yang menembak adalah Huo Linger. Pada saat ini, dia memegang tongkat panjang api, rambutnya yang panjang beterbangan, dan gaunnya berkibar, menghalangi tubuh Long Chen. Kakak Long Chen, serahkan orang ini padaku. Huo Linger kembali menatap Long Chen dan tersenyum pada Long Chen. Kekuatan asal orang ini bisa mengalahkanku, melawannya, aku terlalu dirugikan, Xiaoyue tidak ada di sini, aku tidak bisa mengalahkannya, jika kamu pikir kamu bisa, lakukan saja. Long Chen tersenyum pahit. Kekuatan asal Sanmai Tian Sheng mirip dengan hukum. Di alam, Long Chen dihancurkan sampai mati. Bahkan jika dia memiliki kekuatan naga suci, dia juga hancur dan sangat tidak nyaman. Jika ada bulan jahat lunas, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi bulan jahat lunas masih tidur, dan Long Chen tidak dapat mengganggunya. Benar-benar tidak ada cara untuk menghadapi pembangkit tenaga tiga tingkat Tian Sheng. Meskipun dikatakan bahwa Long Chen dapat melawan lelaki tua itu dengan sembrono dan mencoba kekuatan sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik tingkat tiga Tian Sheng, tetapi ini adalah alam iblis Tian Huo. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Sekarang Huo Linger muncul, Long Chen tidak menghentikannya. Bagaimanapun, dia adalah tubuh Huo Ling, dan dia tidak akan mengkhawatirkan hidupnya. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan mereka, mereka bisa melarikan diri. Namun, Long Chen memberitahu Huo Linger untuk tidak mengonsumsi terlalu banyak kekuatan. Jika tidak, jika ada bahaya lain, akan sulit untuk melarikan diri. Kakak Long Chen, jangan khawatir, lihat aku mencoba pisau bantengku. Huo Linger berkedip pada Long Chen, menunjukkan senyum nakal, dan kemudian berjalan ke pria tua di depannya selangkah demi selangkah. Panggilan Huo Linger membawa tongkat api di bahunya, dan berkata dengan lantang kepada lelaki tua itu, Lao Deng, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati. Begitu Huo Linger membuka mulutnya, Long Chen hampir pingsan. Huo Linger meniru Long Chen dalam hal gerakan, sikap, mata, dan nada, kecuali perbedaan suaranya. Jelas, lelaki tua yang memegang tongkat tulang putih itu tidak tahu apa yang dimaksud Lao Deng. Dia memandang Huo Linger dengan dingin, dan tiba-tiba mencibir. Ternyata itu hanya roh api. Sepertinya kamu datang untuk Skyfire Origin Stoney di Tanah Inti, he he, sayangnya kamu tidak punya kesempatan. Apa sumber apinya? Jangan bicara tentang yang tidak berguna itu, Pak Tua, cepat minta maaf kepada saudaraku, atau aku akan membakarmu menjadi babi panggang hari ini. Huo Linger melambaikan tongkat panjangnya di tangannya dan menunjuk ke arah lelaki tua yang sombong itu. Has! Ketidaktahuan, bodoh! Pria tua itu mencibir dan tiba-tiba bergerak. Sosoknya muncul aneh di depan Huo Linger, dengan cakar tajam seperti pisau, menusuk dada Huo Linger. Gagak emas membelah langit. Menghadapi serangan mendadak pria tua itu, Huo Linger membuat segel dengan satu tangan. Tiba-tiba, sepasang sayap emas tumbuh dari belakangnya, dan sayap itu jatuh, dan langit terkoyak. Langit seperti selembar kertas, dan celah langsung menuju ke lelaki tua Golden Crow. Ketika dia melihat adegan ini, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Langkah ini sangat menakutkan. Long Chen tidak menyangka butuh waktu lama bagi Huo Linger untuk mengendalikan kekuatan magis yang begitu menakutkan. Ini juga hukum, dan memiliki kuncinya sendiri. Tidak peduli bagaimana lelaki tua itu menghindar, dia pasti akan menanggung kekuatan air mata. Jika kekuatannya tidak mencukupi, mereka akan terkoyak bersama. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat. Ledakan. Menghadapi pukulan Huo Linger, wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia mundur dengan tajam. Pada saat yang sama, dia melambaikan tongkat tulang di tangannya dan memanggil perisai lagi. Iupan. Mencemohkan. Perisai itu robek seperti kertas, dan retakan itu dengan cepat menyebar ke atas kepala lelaki tua itu. Pria tua itu meraung, dan pria itu terbang mundur. Ketika dia melihatnya lagi, Long Chen terkejut menemukan bahwa bagian atas kepala lelaki tua itu terbuka, dan darah mengalir di sepanjang alisnya. Pukulan Huo Linger hampir mencabik-cabik lelaki tua itu. Apakah ini terlalu menakutkan? Long Chen tidak bisa mempercayai matanya. Kekuatan Huo Linger pada dasarnya menakutkan, tapi dia tidak pernah bisa mengendalikan dan menggunakan kekuatan ini. Dia telah menguasai 3 dari 10 api teratas di Skyfire Ranking. Meskipun mereka hanya 3 prototipe, jika dia benar-benar bisa mengendalikan kekuatan semacam ini, pria di sisi berlawanan pasti sudah lama mati. Langit dan bumi. Sangat kuat. Jantung Long Chen berdetak kencang. Kekuatan api surga membutuhkan komunikasi dengan jalan surga. Setelah dibaptis di Sen Chi, Huo Linger telah membangkitkan kekuatan kehendak surga dan memiliki syarat untuk berkomunikasi dengan jalan surga. Tapi teknik api yang dia kuasai sebelumnya terlalu rendah. Meskipun teratai api pemadam dunia Anda sangat kuat, akan membutuhkan waktu tertentu baginya untuk mengintegrasikan kekuatan takdir. Namun, kekurangannya ini dibuat oleh keluarga Jin Wu. Kekuatan supernatural kelahiran keluarga Jin Wu menjadi jembatan antara kekuatan api surgawi dan kekuatan jalan surgawi. Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah gunung es dari kekuatan api surgawi. Satu sudut, Huo Linger di masa depan, akan membuatmu kagum. Langit dan bumi. Saya terkesan sekarang, dan jika saya terus mencukurnya, saya khawatir saya akan buta. Long Chen berkata dengan penuh semangat. Yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa api yang dikendalikan oleh Huo Linger semuanya selesai di ruang yang kacau. Ruang kacau adalah dunianya sendiri, dan kekuatan api langit juga membawa hukum ruang kacau. Kekuatan Sky Fire juga tunduk pada banyak batasan. Huo Linger menemukan masalah ini setelah dia dipromosikan menjadi putra takdir, jadi dia berkultivasi sambil menyeimbangkan kekuatan dua dunia, untuk memaksimalkan kekuatan Tianhuo. Saat ini, kemunculan klan Jinwu setara dengan membangun jembatan antara dua dunia di dalam dan di luar, membuat Huo Linger tiba-tiba tercerahkan. Hari ini, dia akhirnya menunjukkan kekuatan yang seharusnya dimiliki Tianhuo, dan lelaki tua itu dimakan oleh satu pukulan. Kerugian besar. Bajingan. Orang tua itu sangat marah. Dia tidak menganggap Huo Linger sebagai roh api kecil pada awalnya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Huo Linger hampir tidak bisa dihancurkan, jadi dia tidak perlu bersaing dengan Huo Linger. Perhatiannya tertuju pada Long Chen Gelombang. Dia merasa bahwa Long Chen memanggil Huo Linger hanya untuk memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia tidak melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan Huo Linger. Dia mengumpulkan kekuatan untuk menjatuhkan Long Chen secepat mungkin. Itu sebabnya dia menderita kerugian besar. Beni di kepalanya sepertinya telah dipotong oleh kapak, dan ada celah besar. Jika dia tidak mengaktifkan kekuatan sumber tepat waktu, pukulan Huo Linger akan benar-benar menjatuhkan tubuhnya. Sobe kan. Mati. Orang tua itu meraung, tiga arus udara berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan paksaan yang menakutkan meningkat. Pada saat ini, dia akhirnya pecah dengan seluruh kekuatannya, dan tongkat tulang di tangannya pecah ke langit. Hihi, hanya karena kamu ingin membunuhku. Dalam kata-kata saudara Long Chen, Anda tidak ingin mencapai tujuan besar ini dalam hidup Anda. Melihat tongkat lelaki tua itu jatuh, Huo Linger masih punya waktu. Dengan mencibir, dia melambaikan tongkat panjang api di tangannya, dan menyapanya tanpa basa-basi. Biarkan kamu melihat kekuatan tongkat Wupan Long Emas. Tongkat panjang di tangan Huo Linger bersinar, dan delapan belas rune tiba-tiba muncul. Ketika dia melihat rune itu, mulut Long Chen terbuka lebar. Bab 5104, Fusang bersinar di dunia, gagak emas dirasuki. Itu benar, tongkat naga melingkar gagak emas asli, di atas tongkat api, delapan belas totem gagak emas menyala pada saat yang sama. Pada saat itu, Long Chen melihat delapan belas gagak emas terbang di tongkat, dan kekuatan mereka dipadatkan menjadi tali. Ledakan. Tongkat naga hitam kemasan menghantam tongkat tulang putih. Ini adalah duel kekuatan mutlak. Dengan suara yang mengejutkan, Huo Linger dan lelaki tua itu mundur bersamaan. Long Chen langsung terpesona oleh kekuatan ledakan keduanya. Gelombang udara yang keras mengguncang darahnya dan dia hampir memuntahkan darah. Ketika Long Chen terbang terbalik, dia tidak bisa menahan kegembiraan ketika melihat Huo Linger. Huo Linger bahkan bertarung dengan lelaki tua itu setara dengan lelaki tua itu. Dengan cara ini, jika dia bergabung, dia mungkin bisa membunuh orang tua ini. Bajingan, kekuatan apa ini? Orang tua itu terkejut dan marah. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Pembangkit tenaga listrik tingkat Sanmai Tian Sheng yang bermartabat sebenarnya diguncang kembali oleh roh api. Aku bukan ibumu, mengapa aku harus memberitahumu? Awalnya, Long Chen terkejut, tetapi kata-kata Huo Linger membuat Long Chen terdiam. Mengapa gadis ini sangat kurus sekarang, dan dia meniru nada suara Long Chen, tetapi Anda bisa meniru kata-kata semacam ini? Apakah itu? Panggilan Huo Linger melambaikan tongkat panjang di tangannya, dan totem gagak emas terbang keluar dari tongkat panjang, berubah menjadi gagak emas 18 ribu mil. Ketika dia melihat gagak emas ini, hati Long Chen melonjak. Burung gagak emas ini persis seperti burung gagak emas yang dibesarkan oleh Huo Linger. Sekarang mereka telah dewasa sepenuhnya, dan mereka semua berada pada level anak-anak takdir. Hal yang paling menakutkan adalah api bersirkulasi di sekitar mereka, dan nafas mereka jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik klan Jin Wu yang dibunuh oleh Long Chen, dan mereka tidak berada pada level yang sama. Gagak emas menangis darah, pengetahuan abadi. Huo Linger berhenti minum, Golden Cross berbaris, garis-garis berwarna darah muncul di mata mereka, dan kemudian mulut besar mereka terbuka pada saat bersamaan. Om Dao Dao membawa kecemerlangan ilahi berwarna darah, menyembur keluar dari mulut mereka, dan delapan belas kecemerlangan ilahi diringkas menjadi satu, membentuk tombak emas. Mereka hampir terbentuk ketika mereka tiba di depan lelaki tua itu. Panggilan Pria tua itu berteriak dengan marah, membuka cakarnya, dan perisai tulang muncul. Di pelindung tulang, ada ratusan tengkorak kerangka bertatahkan. Ketika dia melihat tengkorak itu, Long Chen terkejut. Tengkorak itu adalah tengkorak monster. Setiap tengkorak memiliki garis-garis aneh dan aura yang menakutkan. Semua orang baik adalah tengkorak monster suci surgawi berurat tiga. Ketika Long Chen melihat pelindung tulang ini, dia tidak bisa menahan nafas, benda ini cukup kejam. Ledakan Delapan belas gagak emas mengaktifkan kekuatan supernatural kelahiran mereka pada saat yang sama, bertabrakan dengan perisai tulang, perisai tulang bersinar, dan raungan monster keluar pada saat yang sama, dalam ledakan yang menghancurkan langit, pancaran ilahi mengalir, energi iblis melonjak, dan lelaki tua itu menyerang serangan Broken Huolinger. Mati. Orang tua itu mengorbankan pelindung tulangnya, dan napasnya melonjak dalam sekejap. Ternyata pelindung tulang ini adalah salah satu harta karunnya. Setiap tengkorak mengandung energi yang sangat besar. Dengan itu, energi lelaki tua itu tidak ada habisnya. Orang tua itu datang, dan perisai tulang terbanting ke depan. Huolinger melambaikan golden crow panlong stick untuk memblokir. Saat dia melambaikan tongkatnya, semua gagak emas di kehampaan menghilang dan kembali ke tongkat naga melingkar lagi. Ledakan. Ketika tongkat naga melingkar mengenai pelindung tulang, langit dan bumi berguncang, keabadian terbelah, api kemasan bercampur dengan energi iblis, dan sebuah lubang besar terjadi di langit. Huolinger terguncang, tetapi bukannya malu-malu, Huolinger menjadi semakin bersemangat, dan dia melambaikan tongkat naga gagak emas di tangannya. Om. Delapan belas gagak emas muncul di belakangnya. Setelah delapan belas gagak emas terbang keluar, sosok mereka berkedip dan meredup, secara bertahap menjadi ilusi. Fusang bersinar di dunia, gagak emas dirasuki. Huolinger membuat segel di tangannya dan hancur. Om. Di belakang Huolinger, kehampaan gelisah, langit pecah, dan pohon-pohon besar yang menutupi langit muncul, dan delapan belas pohon kembang sepatu kuno muncul di depan Longchen. Aku akan pergi, apakah ini baik-baik saja. Mata Longchen akan keluar. Huolinger sebenarnya memanggil pohon fusang kuno dalam bentuk sebuah penglihatan. Ketika delapan belas gagak emas mendarat di delapan belas pohon fusang kuno, paksaan yang menakutkan bahkan membuat Longchen merasa menggigil. Pohon fusang kuno selalu berada di ruang yang kacau dan tidak pernah dipanggil. Longchen juga pertama kali melihatnya muncul di dunia luar. Di tengah, terlihat begitu megah, begitu megah, dan mengejutkan melebihi kata-kata. Ketika Huolinger memanggil pohon fusang kuno, bahkan lelaki tua di seberang pun tertegun. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu menakutkan sebelumnya. Pada saat itu, jejak ketakutan muncul di matanya. Warna. Makan aku sepotong. Huolinger, yang memanggil visi fusang, menghancurkan lelaki tua itu dengan tongkat naga gagak emas di tangannya. Saat dia mengeluarkan tongkatnya, 18 pohon gagak emas kuno menyala pada saat yang sama, dan 18 gagak emas terbuka pada saat yang bersamaan. Dengan sayapnya terbuka, energi tak berujung mengalir ke arah Huolinger. Ledakan. Tongkat Huolinger jatuh, menyebabkan dunia bergetar. Orang tua itu ketakutan dan marah, dan hanya bisa memblokir dengan pelindung tulang. Akibatnya, dengan dentuman keras, pelindung tulang itu robek dan dihancurkan oleh tongkat Huolinger. Uff! Lengan lelaki tua yang memegang perisai itu langsung meledak menjadi kabut darah. Pada saat yang sama, lelaki tua itu menyemburkan setegup darah, dan lelaki itu terbang seperti meteor. Pukulan ini mengejutkan, dan bahkan pembangkit tenaga tingkat Sein Surgawi berotak tiga tidak dapat menahannya. Longchen sangat bersemangat, dia bertepuk tangan dengan liar untuk mendukung Huolinger, dan telapak tangannya hancur. Panggilan. Perisai tulang lelaki tua itu hancur, satu lengan menghilang, dia tiba-tiba menginjak kekosongan, berbalik dan lari, orang ini ketakutan. Ingin lari. Melihat ini, Huolinger mencibir dan membuat segel di tangannya. Boom-boom-boom. Pohon kembang sepatu kuno di belakang Huolinger menghilang satu persatu, dan kemudian muncul lagi, menghalangi seluruh dunia. Meski lelaki tua itu berlari kencang, dia tetap tidak lepas dari kendali penglihatan Huolinger. Pohon kembang sepatu kuno yang besar menghalangi jalannya. Mati. Orang tua itu ketakutan. Dia tahu bahwa jika dia menerobos blokade, dia pasti akan mati hari ini. Om. Seekor gagak emas muncul di pohon kembang sepatu kuno gelombang ia melebarkan sayapnya dan menghantam lelaki tua itu dengan begitu ganas dan tanpa rasa takut. Ledakan. Dengan ledakan keras, gagak emas dihancurkan oleh tongkat lelaki tua itu dan berubah menjadi nyala api yang memenuhi langit. Dan ketika nyala api bersirkulasi, gagak emas seukuran kepalan tangan muncul, membungkus lelaki tua itu dengan berat. Apa? Pria tua itu berteriak ketakutan. Dia pikir dia bisa menghancurkan gagak emas dan pohon fusang kuno dengan satu pukulan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa melakukan gagak emas. Gagak emas tak berujung bergegas menuju lelaki tua itu seperti kilat, dan mereka sama-sama bisa melihat benang emas di mulut mereka, menutupi lelaki tua itu berlapis-lapis. Boom-boom-boom. Orang tua itu melawan, tetapi setelah melambai beberapa kali, tongkat tulang putih itu ditutupi dengan benang sutra, dan gerakannya menjadi sangat lambat. Penundaan ini, lebih banyak benang sutra jatuh, dan langsung membungkusnya menjadi kepompong. Melihat pembangkit tenaga listrik tingkat Sanmai Tian Sheng yang menakutkan, yang ditangkap hidup-hidup oleh Huo Linger dalam beberapa gerakan, Long Chen tertegun. Bab 5105, Penemuan Luar Biasa. Kakak Long Chen, panggilan Huo Linger membawa Long Chen kembali dari keterkejutannya. Bang! Begitu Long Chen menunjukkan, lelaki tua itu terkejut dan ditekan oleh Huo Linger. Long Chen menunjuk ke alis pria tua itu. Akibatnya, pukulan ini tidak hanya tidak menembus kepala lelaki tua itu, tetapi juga mengejutkan Long Chen. Nyeri hebat di jari. Sudah berakhir, aku bahkan tidak bisa mencari jiwaku. Long Chen kaget dan marah, Sanmai Tian Sheng diikat, dan dia tidak bisa membunuh pihak lain. Jika Anda menggunakan senjata lain untuk membuka pikirannya, dia tidak akan dapat segera mencari jiwanya, atau dia akan tersesat dalam sekejap dan tidak menemukan apapun. Kakak Long Chen, aku akan membantumu. Pada saat ini, sebuah kuali perunggu kuno muncul. Itu adalah kuali Yao Yue yang baru saja diperoleh Long Chen. Begitu kuali Yao Yue muncul, tutup kuali terbang dan menelan lelaki tua itu ke dalamnya. Ledakan. Kuali Yao Yue ditutup, dan rune tak berujung beredar di kuali. Pada saat itu, aura iblis naik, dan kuali Yao Yue terus bergetar. Kakak Long Chen, bantu aku. Teriak Yao Linger. Om. Long Chen dan Huo Linger mengulurkan satu tangan pada saat yang sama dan menekannya ke kuali Yao Yue, satu didukung dengan kekuatan jiwa dan yang lainnya dengan kekuatan api. Ledakan. Biarkan aku keluar. Dasar manusia sialan. Kau harus mati. Kuali Yao Yue bergetar, dan raungan lelaki tua itu datang dari dalam. Dia tampaknya berjuang dengan panik di dalam, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa keluar dari Yao Yue Cauldron. Seiring berjalannya waktu, gerakan di dalam kuali menjadi semakin kecil. Setelah sebatang dupa, itu benar-benar tenang. Saat ini, kuali Yao Yue terbuka. Panggilan. Bola transparan seukuran kepalan tangan muncul, dan kemudian mayat lelaki tua itu terbang keluar. Long Chen meraih bola transparan dan terkejut menemukan bahwa di dalam bola transparan itu ada ingatan lelaki tua itu. Long Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut dan bahagia. Roh iblis itu begitu kuat sehingga dia bahkan mengekstrak ingatannya secara langsung. Long Chen buru-buru memeriksa dan terkejut menemukan bahwa lelaki tua ini telah mengalami pembukaan alam iblis api surgawi empat kali. Dari monster biasa, dia terus melahap ras manusia yang kuat, dari ketidaktahuan menjadi kebijaksanaan, secara bertahap melahirkan kebijaksanaan, menonjol dari pasukan monster bodoh, dan secara bertahap menjadi pemimpin. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa di antara pasukan monster, ada sekelompok pemimpin sejati, yang merupakan penguasa semua monster. Mereka terlahir dengan kebijaksanaan dan tidak perlu melahap umat manusia untuk berkultivasi. Mereka memiliki status yang sangat tinggi. Orang tua setingkat Sanmai Tian Sheng ini hanyalah seorang pesuruh kecil yang menjalankan tugas di depan mereka. Long Chen melihat beberapa gambar rusak dari ingatannya. Gambar-gambar ini sangat buram dan tidak lengkap. Long Chen tahu bahwa ingatan lelaki tua itu disegel, dan orang luar tidak dapat mengekstraksi informasi penting. Namun meski begitu, panen Long Chen masih sangat besar. Dia tahu bahwa monster ini memperlakukan pesertanya sebagai mangsa, dan mengorbankan mangsa yang kuat untuk iblis mereka. Yang disebut setan adalah ban batu yang dilihat Long Chen melalui ametis Tiantong, tetapi rahasia tentang ban batu ini sama sekali tidak ada dalam ingatan lelaki tua itu. Ini sama sekali tidak masuk akal, jadi Long Chen berani menyimpulkan bahwa ada segel atau larangan dalam ingatan lelaki tua itu. Sentuhan akan merusak ingatan, sehingga orang lain tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna. Pembangkit tenaga tiga tingkat Tiansheng hanyalah antek, yang agak menakutkan. Memikirkan hal ini, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Kakak Long Chen, jangan berkecil hati. Jika Anda bertemu dengan keberadaan tingkat Sanmai Tiansheng sebentar lagi, saya akan membunuh Anda dan mencari jiwa Anda secara langsung untuk melihat apakah Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Huo Linger melihat ekspresi naga Chen serius, dan dia pikir dia tidak bahagia karena dia tidak menemukan informasi yang berguna. Long Chen sedikit tersenyum, kamu benar-benar luar biasa. Dengan Anda di sini di masa depan, saya tidak akan takut bahkan jika saya bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Sanmai Tiansheng. Kata Long Chen, dan melemparkan tubuh lelaki tua itu ke ruang yang kacau. Long Chen memandang Yao Linger. Pada saat ini, wajah Yao Linger sangat bersemangat, tetapi di matanya, itu tampak sedikit kelelahan. Sebelumnya, Kian Kun Ding ingin memarahi Yao Linger, tetapi diblokir oleh Long Chen secara diam-diam, karena Yao Linger saat ini masih dalam tahap adaptasi dan tidak dapat menggunakan Yao Yue Ding sama sekali. Dia membantu Long Chen untuk memurnikan jiwanya sekarang. Beberapa kelebihan beban. Long Chen sangat mengenal Yao Linger. Yao Linger sudah terlalu lama tertidur. Dibandingkan dengan Huo Linger dan Lei Linger, dia tidak memiliki rasa aman. Dia takut dia akan terus tidur karena dia tidak bisa membantu Long Chen. Karena takut, dia mencoba yang terbaik untuk mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, meskipun dia menggunakan kekuatan fisiknya secara berlebihan dan menyebabkan kerusakan tertentu pada tubuhnya, dia tetap harus mengekspresikan dirinya. Long Chen mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Yao Linger dengan penuh perhatian, dan mendorongnya beberapa kata, yang membuat Yao Linger sangat terdorong dan bersemangat. Setelah kembali ke ruang yang kacau, Kian Kun Ding memperingatkannya beberapa kata untuk membiarkannya terus berlatih, dan dia tidak diizinkan untuk mengambil tindakan apapun tanpa izinnya. Yao Linger juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan sangat khawatir dimarahi oleh Kian Kun Ding. Namun, melihat Kian Kun Ding baru saja mengatakan beberapa kata padanya dengan lembut, dan nadanya tidak terlalu parah, dia langsung gembira dan melanjutkan dengan patuh. Praktik! Ada dua monster di dekatnya, ayo pergi dan lihat. Long Chen berkata kepada Huo Linger. Besar! Ketika Huo Linger mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Dengan gelombang tongkat naga gagak emas, seekor gagak emas terbang keluar, dengan sayapnya terbentang, membawa Long Chen dan Huo Linger seperti meteor yang menyala, menembus udara. Jutaan gagak emas, dengan sayap melintasi langit, debu emas berkibar, membentuk pelangi terbang emas, yang bertahan lama dalam kehampaan, tampak sombong dan mendominasi. Kecepatan Golden Crow sangat cepat. Melihat ke bawah dari ketinggian, saya segera menemukan sekelompok monster sedang membersihkan medan perang. Yang disebut membersihkan medan perang adalah beberapa monster level rendah memakan tanah di medan perang. Jelas, pertempuran di sini sudah berakhir. Mereka datang selangkah terlambat. Mengaum. Ketika Long Chen dan Huo Linger muncul, mereka segera menarik perhatian monster-monster ini, dan monster-monster ini bergegas menuju Long Chen dengan panik. Saat Huo Linger mengendarai Golden Crow, dia bergegas menuju kelompok monster. Pada saat yang sama, tangan batu diok Huo Linger terbuka gelombang dan sekuntum bunga teratai yang menyala muncul. Ini adalah gaya awal dari teratai api pemadam dunia. Namun, pukulan Huo Linger berbeda dari teratai api pemadam dunia Long Chen. Di atas teratai, totem gagak emas dan pohon fusang kuno juga muncul. Bayangan. Om. Teratai api baru saja muncul, dan melonjak dengan cepat. Dalam sekejap, Huo Linger melambaikan tangannya, dan teratai api besar itu jatuh ke tanah seperti meteor. Ledakan. Teratai api meledak, dan nyala api kemasan naik, dan samar-samar Anda bisa melihat burung gagak emas yang tak terhitung jumlahnya terbang. Pada saat yang sama, Anda juga bisa melihat daun kembang sepatu bergoyang, mengenai monster-monster itu, dan monster itu langsung berubah menjadi kehampaan. Begitu jatuh, seluruh dunia dikremasi. Kecuali untuk monster tingkat sein surgawi tiga urat, semua monster lainnya terbunuh. Pukulan ini berkali-kali lebih mengerikan daripada teratai api penghancur dunia Longchen. Debu terkejut lagi. Kakak Longchen, kamu minum teh dulu, dan adikku akan datang saat kamu pergi. Tidak menunggu Longchen berbicara, Huo Linger tersenyum dan bergegas turun dengan Golden Crow Dragon Stick. Bab 5106, Pilihan. Ledakan. Sayap Huo Linger terbentang terbuka, dan sayap emas merobek langit. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah 18 Golden Crowes beredar di atas sayap Huo Linger saat ini, membentuk sayap totem. Orang suci iblis tingkat suci ditembak dengan darah oleh sayap Huo Linger. Boom boom boom. Huo Linger terkadang berubah menjadi bentuk manusia, terkadang gagak emas, terkadang dalam sekejap mata, berganti beberapa kali, sosoknya ada di mana-mana di langit, membuat orang tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Yang tiga nadi monster suci surgawi, dibunuh oleh Huo Linger hanya bisa menangkis, bukan melawan. Anda harus tahu bahwa Huo Linger tidak memiliki kekuatan naga suci. Dia mengandalkan keterampilan aslinya untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Sheng yang berotak tiga. Saya harus mengatakan bahwa saat ini, Huo Linger memang telah melampaui kekuatan naga. Debu 18 Gagak Emas terkadang berubah menjadi totem, membantu Huo Linger dalam pertempuran sengit, dan terkadang berubah menjadi gagak emas, menerkam lawan, dan menyerang sendirian, belum lagi monster, bahkan Longchen, menghadapi perubahan taktik serangan yang tidak terduga, tapi juga terburu-buru. Ini sangat menakutkan. Longchen tidak tahu berapa kali dia mengatakan ini hari ini. Huo Linger telah sepenuhnya menekan monster itu. Jika Huo Linger ingin membunuhnya, itu bisa dilakukan dengan beberapa trik, tetapi Huo Linger tidak terburu-buru untuk membunuhnya, tetapi menggunakannya untuk berlatih dan terus mencoba kemampuan ilahi gagak emas yang baru dia kendalikan. Longchen membenamkan pikirannya di ruang yang kacau. Longchen menemukan bahwa gagak emas tak berujung sedang tidur di pohon fusang kuno, tetapi ukurannya hanya 10 kaki, dan nafas mereka tidak kuat. Ada terlalu banyak gagak emas. Mereka membutuhkan terlalu banyak energi untuk tumbuh dewasa. Saya pikir ada kekurangan pasokan di sini. Longchen tidak bisa menahan nafas di dalam hatinya. Awalnya, energi kehidupan di ruang yang kacau sangat kaya, tetapi sekarang menjadi lebih tipis, karena telah diserap oleh pohon fusang kuno. Untuk memberi makan sekelompok besar gagak emas, energi yang dibutuhkan sangat luar biasa. Huo Linger memiliki 18 gagak emas, jadi dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika 7.000 burung gagak emas ini tumbuh dewasa, seberapa kuatkah dia saat itu? Longchen menyaksikan Huo Linger dalam pertempuran sengit itu. Sosok itu tidak terbayangkan. 18 Golden Cross setara dengan 18 Sons of Destiny, dan mereka juga merupakan Sons of Destiny yang sangat kuat. Kekuatan mereka menakutkan, dan mereka juga abadi. Kekuatan dikendalikan oleh pikiran Huo Linger, yang dapat dibagi. Kemampuan ini hanya curang. Ledakan. Dengan suara keras, monster tingkat Saint Surgawi Berotak 3 akhirnya tidak bisa lagi menahan kekuatan Huo Linger, dan dihancurkan berkeping-keping oleh tongkat Huo Linger. Monster tingkat Saint Surgawi Berotak 3 ini sangat dirugikan. Uff! Pada saat ini, Longchen menunjukkan, di tengah alis monster itu, karena Huo Linger menghabiskan semua kekuatan sumbernya, itu sudah dalam keadaan sangat lemah, dan jari Longchen langsung menembus tengkoraknya segera mulai mencari jiwa. Huo Linger melihat dari samping dan melihat bahwa tidak ada kejutan di wajah Longchen, jadi dia mau tidak mau bertanya. Apa? Masih tidak bekerja? Longchen menganggup dan berkata, itu masih tidak akan berhasil. Meskipun saya dapat menemukan beberapa fluktuasi aneh, saya tidak dapat menafsirkannya. Kalau saja Mengqi ada di sini, dia akan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Longchen tidak bisa tidak memikirkan Mengqi. Mengqi mahir dalam seni jiwa. Hal semacam ini jelas tidak sulit baginya, tetapi Longchen tidak bisa. Meskipun kekuatan jiwanya kuat, kekuatannya terlalu keras untuk melakukan apapun. Untuk kontrol tingkat mikro, oleh karena itu, Longchen langsung melepaskan praktik seni jiwa. Senior, saya tiba-tiba punya ide, saya tidak tahu, kata Longchen kekuali kiankun. Dia sekarang menghadapi dua pilihan. Salah satunya adalah dengan cepat memasuki tanah inti dan bersaing dengan para jenius dari berbagai ras untuk mendapatkan peluang promosi terbaik. Yang lainnya adalah, pergi ke Ban Batu dan lihatlah. Longchen selalu merasa bahwa Ban Batu menyembunyikan rahasia yang luar biasa. Jika dia melewatkannya, Longchen akan menyesalinya. Longchen ingin mengetahui rahasia Janin Batu, tetapi dia takut kehilangan kesempatan di inti dari Skyfire Demon Domain. Jika semua orang dipromosikan menjadi keabadian, terutama Minglong Wuxiang, Luo Yujiao, Lu Fan, dan Huang Udao. Orang-orang ini sangat menakutkan sejak awal. Siapapun yang dibawa keluar adalah orang yang kejam. Meskipun Longchen tidak takut pada mereka, di hadapan mereka, Longchen harus bertarung dengan 12 poin semangat. Jika mereka dipromosikan menjadi keabadian, dan Longchen masih berada di alam para dewa, maka Longchen benar-benar tidak memiliki cara untuk hidup. Untuk sementara, Longchen tidak bisa membuat pilihan, jadi mintalah sarankian kunding dan ingin mendengar pendapatnya. Masalah ini membutuhkan pertimbanganmu sendiri. Saya tidak bisa memberikan pendapat. Ini adalah pertigaan jalan, dan saya tidak bisa melihat sebab dan akibat dari masa depan. Kata Kian Kun Ding. Mendengar apa yang dikatakan kuali Kian Kun, Longchen mengertakkan gigi dan berkata, area inti harus ditempati oleh orang-orang dari Lembah Pilbrahma. Mungkin tidak mudah bagi orang luar untuk memikirkan bagian dari area inti. Ayo pergi dan lihat apa ban batu itu. Kata-kata Longchen, Kian Kun Kauldron tidak menanggapi. Jelas, itu tidak bermaksud memberi nasihat pada Longchen. Itu adalah berkah atau kutukan, dan tidak tahu, jadi lebih baik serahkan pada Longchen untuk memutuskan. Melihat Kian Kun Ding tidak menanggapi, Longchen tidak mengatakan banyak omong kosong, dan membiarkan Huo Lingger kembali ke ruang kacau untuk beristirahat. Meskipun Huo Lingger masih dalam keadaan bersemangat, setelah dua pertempuran, kekuatan 18 gagak emas mereka mulai membusuk, dan mereka semua perlu istirahat. Juga, karena terlalu banyak gagak emas yang menetap di hutan kayu kuno fusang sebelumnya, energi di ruang yang kacau menjadi langka. Mereka ingin kembali ke keadaan puncaknya, tetapi mereka tidak secepat sebelumnya, meskipun Huo Lingger enggan, dan saya juga harus kembali ke ruang kacau untuk memperbaiki gelombang Longchen dengan cepat berlari menuju area inti domain iblis Skyfire. Meskipun dia bertemu monster yang tak terhitung jumlahnya di jalan, Longchen tidak memiliki kesabaran untuk berurusan dengan mereka. Monster-monster ini semuanya untuk membersihkan medan perang, karena mereka yang memasuki Skyfire Demon Realm akan menerobos ke area tengah secepat mungkin, dan sekarang tidak banyak orang di area luar. Longchen merentangkan sayap guntur dan bergegas ke depan. Sepanjang jalan, Longchen melihat banyak ras diam-diam maju menuju area inti. Tampaknya mereka harus menjadi ikan yang lolos dari pengepungan, karena jumlah orangnya tidak banyak. Banyak, sehingga diabaikan. Ketika mereka melihat Longchen melayang di udara, banyak orang terkejut. Setelah mengenali identitas Longchen, banyak orang menunjukkan keserakahan di mata mereka, tetapi keserakahan ini dengan cepat menghilang. Dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin membunuh Longchen, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Longchen berlari cepat, dan segera dia menemukan tim yang terdiri dari ratusan ribu orang bertarung dengan liar dengan pasukan monster. Hei, ini kesempatanmu. Longchen melihat mereka, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menikam kepalanya ke bawah. Bab 5107, Arang di Salju Feng Yu, kamu jalang, jika kamu tidak ingin mati, cepatlah maju dan buka celah, atau kami akan menjadi yang pertama membunuhmu. Di medan perang yang kacau, Feng Yu dan Hu Xiaoyu bertarung dengan sekelompok pria kuat, dengan panik bertarung dengan monster, tetapi di belakang wanita kucing itu muncul omelan tajam. Di medan perang, ratusan ribu pembangkit tenaga listrik bertarung melawan monster yang tak ada habisnya. Di tempat lain, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya membentuk lingkaran pertahanan. Hanya Feng Yu dan Hu Xiaoyu yang berada dalam posisi yang sangat lemah, dan tidak ada yang mendukung mereka. Akibatnya, monster secara alami menganggap tempat ini sebagai terobosan dan menyerang dengan panik. Feng Yu dan Hu Xiaoyu mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi mereka masih memiliki kecenderungan untuk secara bertahap menjadi tidak mampu melawan. Benar-benar nasib buruk. Kami jelas datang dengan Sister Bai Ying Sui, bagaimana kami bisa diteleportasi ke sini, dan bertabrakan dengan kelompok pelayat ini. Hu Xiaoyu dan Feng Yu mati-matian melawan monster, kemarahan di mata mereka, hampir menyembur keluar. Ternyata Feng Yu dan Hu Xiaoyu memasuki gerbang ruang angkasa bersama dengan keluarga Bai Long, tetapi setelah mereka diteleportasi ke Skyfire Demon Domain, mereka menemukan bahwa tempat mereka dan keluarga Bai Long diteleportasi sama sekali tidak bersama. Dengan kata lain, batch transmisi tidak mempengaruhi titik transmisi. Lokasi transmisi masing-masing klan telah diputuskan pada saat papan nama diterima. Masuk akal bahwa Long Chen memegang papan nama keluarga Naga Putih, dan itu harus berada di tempat yang sama dengan Bai Ying Sui dan yang lainnya, tetapi ketika Long Chen memasuki gerbang ruang angkasa, dia dipengaruhi oleh paksaan kaisar dan menyimpang. Dari itu, Rute Feng Yu dan Hu Xiaoyu memasuki alam iblis api surgawi. Sama seperti mereka akrab dengan medan sekitarnya, mereka mulai bergerak jauh ke dalam inti, dan mereka bertemu orang-orang dari aliansi peleburan binatang. Begitu kedua belah pihak bertemu, mereka seperti musuh. Jika mereka hanya anggota Bismelting Alliance, meskipun Feng Yu adalah putra takdir setengah langkah, dia tidak takut pada mereka setelah diberkati oleh kekuatan sum-sum Phoenix. Tetapi setelah pembangkit tenaga listrik lainnya masuk, mereka segera mengepung Feng Fei dan Hu Xiaoyu dan menekan keberadaan Long Chen. Di mata mereka, Feng Yu dan Hu Xiaoyu adalah kaki tangan Long Chen. Baru pada saat itulah Feng Yu dan Hu Xiaoyu tahu bahwa Long Chen melaporkan identitasnya dan menamparkan kaisar sebelum memasuki alam iblis api surgawi. Sekarang, Long Chen diinginkan oleh dunia. Feng Yu dan Hu Xiaoyu tidak tahu kemana Long Chen pergi. Bahkan jika mereka tahu, mereka pasti tidak akan mengatakannya. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Feng Yu benar-benar ingin keluar dari pengepungan. Dia diberkati dengan kekuatan sum-sum Phoenix. Secara umum, Son of Destiny sama sekali tidak peduli padanya. Jika dia ingin pergi, kelompok orang ini tidak bisa menghentikannya. Tapi dia bisa berjalan, tapi Hu Xiaoyu tidak bisa. Harta yang dibeli Long Chen untuk Hu Xiaoyu, dia perlu dipromosikan menjadi keabadian sebelum dapat diintegrasikan. Oleh karena itu, kekuatan Hu Xiaoyu tidak banyak meningkat selama ini. Menerobos paksa, Hu Xiaoyu tidak bisa melakukannya sama sekali. Feng Yu tidak bisa meninggalkan Hu Xiaoyu dan melarikan diri, jadi dia berurusan dengan sekelompok orang ini sambil menunggu kesempatan. Akibatnya, penantian ini berakhir, dan kesempatan tidak menunggu, tetapi lebih banyak pembangkit tenaga listrik menunggu, dan pada saat yang sama, monster tak berujung tertarik. Ketika monster tak berujung tiba, orang tidak peduli untuk menanyakan keberadaan Long Chen dan mulai menerobos pengepungan dengan panik. Namun, respons mereka jelas lambat. Monster di pegunungan dan dataran, seperti air pasang, menyerbu dari segala arah dan memblokir seluruh dunia. Sekelompok orang ini menerobos dengan panik, dan akibatnya, beberapa gelombang guncangan turun, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, orang-orang terkejut dan marah, dan mereka mulai mengecilkan kemah mereka dan beralih dari menyerang ke bertahan. Pada saat ini, Catuoman memarahi Feng Yu dan Hu Xiaoyu sebagai bintang sapu, dan mengipasi api agar semua orang menargetkan Feng Yu, membunuh mereka bersama, lalu mencari jiwa mereka, dan mereka pasti akan menemukan keberadaan Long Chen. Feng Yu dan Hu Xiaoyu sangat marah, tetapi saat ini seseorang menyarankan bahwa musuh ada di depan, dan tidak pantas untuk bertarung pertikaian, biarkan Feng Yu dan Hu Xiaoyu menjadi kekuatan utama untuk menerobos, terus terang, itu adalah untuk memaksa Feng Yu dan Hu Xiaoyu mati. Hu Xiaoyu sangat marah dan hendak bertarung dengan mereka, tetapi dihentikan oleh Feng Yu. Feng Yu mengertakkan gigi dan bertarung melawan monster dengan semua orang, tetapi mengambil bagian yang paling menegangkan. Sekarang saya mendengar Catuoman dan lainnya lagi. Minum dan memarahi, keduanya mengertakkan gigi. Kakak, ayo pergi. Dengan kekuatan Anda, Anda memiliki peluang besar untuk menerobos pengepungan. Jika kamu bergegas keluar, bahkan jika aku mati, aku akan menarik pria sialan ini di punggungku. Hu Xiaoyu mengertakkan gigi dan berkata pada Feng Yu. Dia sangat mencintai saudari Feng Yu, dia tahu apa yang dipikirkan Feng Yu, dia tidak ingin menyebabkan Feng Yu mati di sini karena dirinya sendiri. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan impulsif, kita harus bertahan, tetapi kesabaran tidak berarti menyerah. Jika gunung dan sungai benar-benar habis, belum terlambat bagi kita untuk membunuh mereka lagi. Petik 2 Saat ini, Feng Yu tidak sombong atau terburu nafsu. Semakin dia menghadapi kematian, dia menjadi semakin tenang, dan pikirannya menjadi semakin jernih. Pada saat itu, saya tidak tahu mengapa sosok Long Chen muncul di benaknya. Feng Yu tidak pernah melayani siapapun dalam hidupnya, hanya Long Chen yang bisa membuatnya sangat mengaguminya. Pada saat ini, dia ingat apa yang pernah dikatakan Long Chen padanya. Menghadapi kematian adalah praktik terbesar. Dalam menghadapi tekanan kematian yang sangat besar, dia masih bisa tetap tenang, menilai situasi, dan membuat penilaian dan pilihan yang paling tepat. Inilah Tuan yang sebenarnya. Sekarang, dia akhirnya mengerti arti kata-kata Long Chen. Hanya tanpa rasa takut akan kematian, dia dapat selalu berpikiran jernih dan memanfaatkan satu-satunya kesempatan yang tersisa dalam krisis tanpa akhir. Ketika tidak ada kesempatan, Anda hanya bisa menunggu. Kesempatan mungkin tidak muncul, tetapi Anda harus siap sepenuhnya untuk kesempatan ini. Jika tidak, bahkan jika kesempatan itu datang, Anda tidak akan dapat memanfaatkannya. Saat ini, Feng Yu jauh lebih tenang daripada Hu Xiaoyu. Menghadapi omelan Catuoman dan lainnya, dia mengabaikannya, karena dia marah dan tidak ada artinya. Tapi saudari, kami berada di bawah tekanan paling besar dan mengonsumsi lebih banyak dari yang lain. Semakin lama, semakin tidak menguntungkan bagi kami, jadi Anda akan kehilangan kesempatan untuk menerobos. Hu Xiaoyu berkata dengan cemas. Saat ini, Feng Yu tidak banyak mengonsumsi, dan dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, tetapi seiring berjalannya waktu gelombang peluangnya akan semakin kecil dan tipis. Tidak masalah, masalah besarnya adalah kematian. Bahkan jika itu adalah kematian, saudari kita akan pergi bersama. Apakah kamu takut kesepian? Feng Yu menatap Hu Xiaoyu dan sedikit tersenyum. Mendengar kata-kata Feng Yu, Hu Xiaoyu menangis. Dia berhenti berbicara, dia tahu Feng Yu tidak akan pernah meninggalkannya, dia tergerak dan kesal, dan dia mendengar kucing di telinganya wanita itu masih memarahi, hatinya sedih, dan dia tidak sabar untuk menggigit wanita kejam ini sampai mati. Boom boom boom. Seiring berjalannya waktu, jumlah monster menjadi semakin kuat, dan lingkaran pertahanan semua orang terus menyusut. Saat Feng Yu melihat pemandangan ini, senyum tenang muncul di wajahnya. Dia tahu kesempatan itu. Tidak, tapi dia tidak lagi takut dan cemas. Hanya saja ada sedikit keengganan di hatinya. Dia baru saja mendapatkan sum-sum Phoenix, dan baru saja melihat fajar terbit, tetapi dia akan mati di sini, seolah-olah Tuhan sengaja mempermainkannya. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan suara arogan bergema di seluruh dunia. Tuan naga ketiga akan datang, mengapa kamu tidak berlutut untuk menyambutnya? Bab 5108, itu akan dihitung. Ketika mereka mendengar suara yang mendominasi dan arogan itu, Feng Yu dan Hu Xiaoyu terkejut, dan mereka melihat kehampaan dengan tak percaya. Saya melihat rambut panjang Longchen berkibar dan jubah hitamnya berkibar, berdiri di atas kepala semua orang. Monster tak berujung bergegas ke arahnya dengan panik, tetapi mereka dibakar menjadi abu oleh riak api di tubuhnya. Saat ini, Longchen memiliki sepasang sayap emas di belakangnya. Itu adalah sayap Golden Crow. Saat sayap mengepak, warna emas bersirkulasi, dan seluruh dunia menjadi suci karena dia. Saya harus mengatakan bahwa sepasang sayap ini sangat keren, terutama saat melambai, pasir kemasan berserakan, dan cahaya ilahi sedikit seperti galaksi emas, yang membuat Longchen semakin tampan. Hei, kecantikan yang terlalu besar, apa kamu baik-baik saja? Longchen baru saja datang untuk berpura-pura, tetapi dia tidak menyangka Feng Yu dan Hu Xiaoyu juga ada di sini, jadi Longchen buru-buru melambai dan menyapa mereka. Begitu Longchen muncul, semua pembangkit tenaga listrik tercengang. Mereka memandang Longchen dengan ngeri, dan monster di sekitarnya tampaknya sangat takut pada Longchen, dan mereka perlahan mundur kekejauhan, dikelilingi tanpa serangan, mengawasi mereka dengan tenang. Hu Xiaoyu menggosok matanya, dan setelah memastikan bahwa dia telah membacanya dengan benar, dia berteriak keras kepada orang-orang kuat itu. Bukankah kalian terus bertanya tentang keberadaan Broter Longchen sebelumnya? Apakah anda tidak akan mengumpulkan hadiah? Sekarang dia ada di sini, mengapa kamu mengempiskan trongnya? Wow, kamu benar-benar akan menukar kepalaku dengan hadiah. Longchen berjalan ke kerumunan selangkah demi selangkah, menakuti semua orang kembali, mata mereka penuh dengan kengerian, dan ketakutan yang dibawa oleh Longchen bahkan lebih besar dari monster itu. Hanya Melon dan Jujube Bengkok yang ingin menukar kepalaku dengan hadiah. Kamu gila. Longchen melirik orang-orang ini. Di antara ratusan ribu orang, hanya ada lebih dari seratus Sons of Destiny. Selain itu, di antara Sons of Destiny ini, kekuatannya masih lumayan, hanya ada sekitar selusin, dan belasan orang ini tidak cukup untuk diperas oleh Longchen, dan mereka masih ingin membunuhnya untuk mendapatkan hadiah, sungguh tidak kesadaran diri. Ah. Tiba-tiba, teriakan melengking datang, dan Hu Xiaoyu tidak tahu kapan, diam-diam menyelinap di belakang Catwoman, menusuk dada Catwoman dengan satu tangan, dan pada saat yang sama membuka mulutnya, menggigit Catwoman dengan kuat. Dia merobek bahunya dengan keras, tiba-tiba menggigit sepotong dagingnya. Aku membuatmu beracun. Aku membuatmu berbahaya. Aku membuatmu menggertak kami. Fox Xiaoyu seperti orang gila, menggigit dengan panik. Catwoman awalnya adalah anak takdir, tetapi kekuatannya sangat umum. Di antara anak-anak takdir, dia berada di dasar keberadaan. Tidak dapat menyingkirkan Hu Xiaoyu, dia terus berteriak, berusaha untuk menyingkirkan tetapi tidak dapat melepaskan kendali Hu Xiaoyu. Ketika Hu Xiaoyu berpikir bahwa wanita ini telah menggertak mereka, membunuh begitu banyak anggota klan, dan memaksa mereka menjadi umpan meriam sekarang, kemarahannya tidak bisa lagi ditekan. Giginya yang tajam terus mengoyak daging dan darah Catwoman. Dia dengan panik melampiaskan amarahnya. Melihat adegan ini, Long Chen terkejut. Dalam kesan Long Chen, Hu Xiaoyu selalu menjadi wanita yang sangat lembut, tetapi dia tidak menyangka akan begitu kejam saat ini. Anda tidak perlu memikirkannya. Kebencian yang berkepanjangan. Feng Yu jauh lebih tenang daripada Hu Xiaoyu. Dia datang ke Long Chen dan menatap Long Chen, matanya yang besar penuh emosi. Kamu datang terlalu cepat. Long Chen tiba-tiba merasa malu, dan Feng Yu salah mengira bahwa Long Chen ada di sini untuk menyelamatkannya. Faktanya, ketika Long Chen bergegas turun, dia sama sekali tidak melihat mereka berdua. Batuk, selama kamu baik-baik saja. Long Chen buru-buru berkata. Hujan ringan. Feng Yu melihat bahwa Hu Xiaoyu masih berusaha menggigit Catwoman. Saat ini, Catwoman hampir menjadi kerangka, dagingnya kabur, dan dia terlihat sangat menakutkan. Feng Yu menangis. Hu Xiaoyu adalah klan peleburan binatang buas, dan masih mempertahankan sifat binatang, dan kemarahan yang telah menumpuk begitu lama. Setelah dilepaskan, sangat sulit untuk menahannya. Feng Yu hu minum beberapa kali sebelum dia menahannya. Uff. Hu Xiaoyu melepaskan gigitannya, dan memotong kepala Catwoman dengan pedang. Orang kuat lainnya dari klan binatang fusi melihat pemandangan ini, gemetar ketakutan, dan mundur satu demi satu. Saat ini, monster di pinggiran tidak menyerang mereka, tetapi hanya mengepung mereka dan mengawasi semuanya di sini dengan tenang. Semua orang untuk sementara aman. Tetapi yang disebut keamanan adalah untuk monster, tetapi di hadapan Long Chen, mereka tidak memiliki rasa aman sama sekali, karena Long Chen sendiri lebih menakutkan daripada gabungan semua monster. Kakak Long Chen, terima kasih sudah datang, kalau tidak aku dan kakakku. Hu Xiaoyu mendapatkan kembali ketenangannya, dan tiba-tiba merasa dirugikan, bergegas menuju Long Chen, seolah memeluknya untuk kenyamanan. Tunggu, tunggu, kakak yang baik, bersihkan mulutmu dulu. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya. Saat ini, mulut Hu Xiaoyu penuh dengan darah, dan taringnya belum dicabut. Long Chen takut dia akan bersemangat dan menggigit peluru. Ambil gigitanmu sendiri. Baru saat itulah Hu Xiaoyu memperhatikan penampilannya, dan wajahnya memerah karena malu. Sisi paling jelek dari dirinya bahkan dilihat oleh Long Chen, dan dia tidak sabar untuk menemukan celah untuk digali. Bagaimana kalian semua muncul di sini? Long Chen bertanya. Feng Yu berkata singkat, lalu berkata, Long Chen, kita harus menerobos pengepungan dengan cepat. Aku merasa ada yang salah dengan monster-monster ini. Feng Yu memandangi monster-monster yang diam di sekitarnya, sebuah firasat buruk tumbuh di dalam hatinya. Boom-boom-boom. Pada saat ini, monster-monster itu tiba-tiba melakukan gerakan aneh secara serempak, mirip dengan sejenis tarian. Feng Yu hanya bisa terkejut saat melihat pemandangan ini. Ketika Feng Yu melihat kekejauhan, dia memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, karena dia melihat monster tingkat Saint Surgawi 3 urat memegang tongkat tulang putih. Ketika dia menoleh untuk melihat ke sisi lain, dia melihat yang lain. Pada saat itu, dia merasakan hawa dingin di hatinya, dan segera, yang ketiga keluar. Selesai. Ketika dia melihat tiga monster tingkat Saint Surgawi 3 urat muncul, wajah Feng Yu langsung menjadi pucat seperti kertas. Long Chen, lari, tinggalkan kami sendiri. Feng Yu memanggil Long Chen untuk pertama kalinya. Berdengung. Pada saat ini, pusaran besar muncul di atas kehampaan, Feng Yu tiba-tiba merasa sesak nafas, dan seluruh orang itu dipenjara oleh kekuatan aneh. Jangan takut, aku akan berjuang untuk kekuatan terakhir, dan aku akan membuatmu tetap aman. Long Chen berteriak keras, berbicara, Long Chen menekan punggung keduanya dengan satu tangan. Jangan. Feng Yu dan Hu Xiaoyu berteriak, mereka tahu bahwa Long Chen akan mengirim mereka keluar. Gadis konyol, Long Chen sedikit tersenyum. Panggilan. Long Chen menggunakan tangannya dengan keras, dan api kemasan membungkus mereka berdua. Keduanya naik ke langit seperti dua meteor, langsung menembus pusaran kehampaan, dan terbang menjauh. Tiga pembangkit tenaga Sun Mai Heavenly Saint Level tidak bisa menahan keterkejutan ketika mereka melihat pemandangan ini, tetapi mereka mengabaikan Feng Yu dan mereka berdua, dan mengangkat tongkat tulang di atas kepala mereka, dan pusaran itu meroket beberapa kali dalam sekejap. Om. Pusaran air beredar, termasuk Long Chen, menyedot semua orang ke dalam pusaran air. Debu naga. Hu Xiaoyu dan Feng Yu berteriak gelombang namun, mereka dipenjara oleh kekuatan Long Chen, tidak dapat bergerak, dan hanya bisa menyaksikan pusaran besar menyusut dan menghilang. Om. Setelah keduanya dikirim, jimat di belakang kedua lampu menyala bersamaan, keduanya menghilang di tempat, dan diteleportasi lagi. Ketika ruang stabil, Feng Yu dan Hu Xiaoyu telah diteleportasi jauh, dan mereka tidak dapat lagi melihat tempat aslinya. Kaka Long Chen, Hu Xiaoyu menangis, aku menyakitimu. Feng Yu lebih tenang, dia membantu Hu Xiaoyu dan berkata, Long Chen tidak mudah mati, mungkin dia hanya terjebak, ayo pergi ke tempat inti untuk mempromosikan keabadian dengan bantuan Skyfire, mungkin ada waktu untuk menyelamatkannya. Hu Xiaoyu menyeka air matanya dan terbang ke intinya bersama Feng Yu. Bab 5109, Iblis, 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 Om. Long Chen tersedot oleh pusaran. Yang mengejutkan Long Chen adalah hisapan pusaran ini begitu besar sehingga dia tidak bisa menahan kekuatan Long Chen. Yang paling penting adalah pusaran ini tampaknya memiliki kekuatan sihir aneh yang dapat menghilangkan kekuatan takdir orang. Saat mereka tersedot oleh pusaran, fluktuasi takdir semua orang menghilang dalam sekejap. Orang-orang ini berteriak ketakutan, kehilangan dukungan dari takdir mereka, seolah-olah mereka telah dipukul mundur ke bentuk aslinya. Long Chen bukan man of destiny, jadi dia tidak merasa banyak. Dia hanya merasa hisapnya terlalu menakutkan, dan kekuatannya ditekan. Namun, semuanya diharapkan, Long Chen dan semua orang tersedot ke tengah pusaran, tiba-tiba ruang bergetar tiba-tiba, dan kemudian pikirannya pusing. Akan hancur. Long Chen menyadari bahwa ini adalah semacam keinginan yang bergulir, juga dikenal sebagai perampasan keinginan, yaitu, di hadapan kekuatan yang kuat, orang-orang melepaskan perlawanan mereka dan jatuh koma. Long Chen melihat bahwa semua orang dalam keadaan koma dan berbaring rata, dan Long Chen juga pingsan dengan tubuhnya, berbaring lebih rata dari mereka. Om! Saya tidak tahu berapa lama, Long Chen merasakan getaran di kehampaan, dan transmisi berhenti. Long Chen tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati, dan hanya bisa berpura-pura mati dengan tenang. Betapa kekuatan ki dan darah yang kuat, pemaksaan jiwa yang sangat kuat, ada ikan besar di jaring ini. Tiba-tiba ada seruan di telinga Long Chen. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di benak Long Chen. Di dunia yang sunyi, pegunungan hitam berdiri dan terus berlanjut. Tempat Long Chen berada di gunung yang tinggi. Di sini, seorang lelaki tua mengenakan mahkota tulang putih dengan sayap hitam di punggungnya menatap Long Chen dengan heran. Long Chen tidak berani melihat-lihat sendiri. Gambar-gambar dalam pikirannya diproyeksikan oleh kian kunding untuknya, jadi dia tidak perlu khawatir membuat mereka waspada. Nima Saat dia melihat enam pembuluh darah surgawi mengalir di sayap lelaki tua itu, Long Chen hampir takut untuk buang air kecil, dan dia benar-benar menemukan keberadaan enam pembuluh darah surgawi. Jalur ketiga, keenam, dan kesembilan dari kapal surgawi adalah tiga das besar. Dan ada celah yang tidak dapat diatasi antara pertapa surgawi lima meridian dan pertapa surgawi enam meridian. Penghalang alam semacam ini sangat dibesar-besarkan. Jika itu adalah Sanmai Tian Sheng, Long Chen tidak takut, bahkan jika ada tiga atau lima Sanmai Tian Sheng, dengan Huo Linger di sekitarnya, dia dapat melindungi Long Chen dari pembunuhan. Akibatnya, Six Fein Heavenly Sage yang menakutkan tiba-tiba muncul, dan Long Chen tidak bisa menahan diri untuk berteriak sial, sangat sial, jika dia ditemukan, dia tidak akan bisa lari. Pria tua tingkat Tian Sheng berurat enam memiliki wajah seperti keledai dan seuntai gigi tergantung di lehernya. Dia tidak tahu gigi makhluk seperti apa itu. Long Chen mati-matian bertahan, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya mengalami perubahan, tiba-tiba lelaki tua itu mengulurkan tangan besarnya dan meremas lengan Long Chen, wajahnya penuh kekaguman. Darah ini, daging ini, kali ini adalah harta karun. Ayo, kirim mereka langsung ke lautan darah iblis. Pria tua itu berteriak. Dengan minuman dinginnya, dua lelaki tua dengan energi iblis tiba-tiba muncul. Long Chen melihat bahwa Nima sebenarnya adalah dua Sanmai Tian Sheng, dan Sanmai Tian Sheng ada di sini dan menjadi tukang panggilan orang lain yang datang dan minum. Akibatnya, Long Chen dilempar ke dalam mobil sebagai kargo, dan dengan Long Chen, ada orang-orang yang setingkat putra takdir. Sons of Destiny ini sudah dalam keadaan jiwa tertekan saat ini, tanpa kesadaran apapun, Long Chen menemukan bahwa hanya orang setingkat Sons of Destiny yang akan dilempar ke dalam mobil ini, sedangkan yang lain, saya tidak tahu di mana mereka akan diangkut untuk pergi. Segera, roda bergerak, dan dua pembangkit tenaga tingkat suci surgawi tiga urat, satu mendorong dan yang lainnya menarik. Jelas, mereka sangat mementingkan Long Chen dan yang lainnya. Jika orang-orang ini dianggap sebagai mangsa, semua orang akan dianggap sebagai mangsa tingkat tinggi, dan Long Chen adalah yang terbaik di antara mangsanya. Mobil itu terbuat dari papan kayu yang aneh. Hanya dua roda yang terlihat sangat halus. Sekilas, itu dari tangan pengrajin ras manusia, dan mobil kayu itu pasti dibuat oleh monster-monster ini, primitif dan kasar. Papan kayu itu berlumuran darah, yang bercampur dengan darah dari berbagai ras, dan bau amis yang menyengat hampir menjijikan. Kegentingan Kedua Sanmai Tian Sheng mendorong dan menarik, dan mobil melaju ke kedalaman pegunungan. Ketika dia secara bertahap meninggalkan pandangan pria tua Tian Sheng 6 Mai, Long Chen akhirnya menghela nafas lega. Ini tidak adil, mereka semua berburu, dan kami di sini untuk melakukan pekerjaan kasar. Tiba-tiba, monster tua yang menarik gerobak di depannya tidak bisa menahan diri untuk berbicara, suaranya penuh dengan keluhan dan kebencian. Mari kita bicara lebih sedikit, kita semua adalah pelayan iblis, jadi kita harus mematuhi pengaturannya. Pria tua lain berbisik. Namun, semua orang hanya menjaga altar iblis satu kali, mengapa kita menjaganya dua kali? Dan itu masih dua penjaga berturut-turut. Itu jelas ditujukan pada kita. Di atas harus memiliki pengaturan dan ide di atas. Pria tua di belakang menghela nafas. Pengaturan dan ide apa? Terus terang, itu karena kita adalah manusia dan iblis yang lebih rendah, dan kita adalah idiot yang melahap umat manusia untuk melahirkan kecerdasan. Mereka memandang rendah kita, mengira kita yang paling kejam, hanya bisa melakukan pekerjaan paling kejam, dan tidak peduli dengan perasaan kita. Orang tua di depan mengertakkan gigi. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar ini. Dia tiba-tiba teringat bahwa nafas monster tingkat Sein Surgawi berurat enam tampaknya secara fundamental berbeda dari mereka. Sebelumnya, dia tidak menyadarinya karena dia gugup. Begitu lelaki tua itu mengatakannya, dia langsung mengerti bahwa di antara monster emosional, ada juga tingkatan. Ternyata semua monster ini adalah setan luar angkasa, dan setan luar angkasa ini dibagi menjadi tiga kategori, dibagi menjadi setan langit, setan bumi dan setan manusia, dan setan luar angkasa yang terkenal adalah pemimpin tertinggi dari monster ini. Adapun manusia dan iblis, mereka adalah makhluk terendah di antara monster, dan kecerdasan mereka sering lahir dengan melahap jiwa manusia atau ras lain. Namun, meskipun hikmat spiritual akan terbuka, hikmat semacam ini sangat terbatas. Mereka adalah kebijaksanaan tertinggi, yang setara dengan anak berusia tujuh atau delapan tahun, dan tidak dapat terus tumbuh. Dan pembangkit tenaga tingkat petapa Surgawi berurat enam yang mengatur mereka untuk bekerja sebelumnya adalah pembangkit tenaga setan bumi. Kebijaksanaan mereka adalah bawaan gelombang ada perbedaan dunia antara manusia dan setan. Dan setan bumi memiliki jimat leluhur setan bumi, jiwa dan garis keturunan mereka dilahirkan untuk menekan monster ini dan dapat mengendalikan mereka. Jika monster dibandingkan dengan budak yang tidak berpikiran, maka monster yang telah tumbuh ke tingkat manusia adalah kepala budak, dan iblis tua akan menggunakan mereka untuk memerintah monster itu. Namun, setelah maju ke human demon, human demon ini memiliki kebijaksanaan tertentu dan kesadaran manusia, dan keinginan mereka akan menjadi lebih kuat. Mereka ingin melahap lebih banyak ras manusia untuk menumbuhkan diri mereka sendiri, tetapi tampaknya dua domain iblis skyfire berturut-turut dibuka, dan tidak ada yang terjadi pada mereka, jadi saya sangat kesal. Kegentingan Tiba-tiba mobil berhenti, dan lelaki tua di belakang terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Atau, mari kita melahap mayat-mayat ini dan keluar dari sini. Orang tua di depan, menatap Long Chen dan yang lainnya, tiba-tiba menunjukkan deretan gigi putih yang suram. Pada saat ini, hati Long Chen tiba-tiba membeku. Bab 5110, Altar Horror Orang tua itu mengucapkan kata-kata ini, dan Long Chen sangat ketakutan sehingga dia hampir melompat, karena pria itu sedang menatapnya dengan gigi menyeringai. Mata orang ini berwarna hijau, dan sepertinya dia akan muncul dan menggigit Long Chen kapan saja. Bung, jangan membuat masalah, jangan impulsif, tenanglah. Long Chen diam-diam berdoa di dalam hatinya, jika kedua orang ini benar-benar ingin memakannya, Long Chen harus menolak. Tetapi bahkan dengan bantuan Lei Ling'er dan Huo Ling'er, Long Chen tidak yakin bahwa dia dapat membunuh dua pembangkit tenaga listrik tingkat Sanmai Tian Sheng secara diam-diam dan pada saat yang sama. Jika ada sedikit gangguan, itu mungkin membuat sage Surgawi Enam Meridian waspada. Selain itu, hantu itu tahu ada berapa banyak petapa Surgawi Enam Meridian, dan apakah ada penguasa manusia yang lebih menakutkan. Golum Orang tua di belakang gerobak sepertinya tergoda, dan menelan ludah, kulit kepala Long Chen tiba-tiba mati rasa, dan dia diam-diam berteriak bahwa semuanya sudah berakhir. Apa yang sedang kamu lakukan? Penggalian. Saat ini, ada juga dua lelaki tua di kejauhan, menarik sebuah gerobak besar. Ada lebih banyak orang di gerobak daripada Long Chen. Jelas, mereka baru saja dikirim oleh pusaran air. Kedua lelaki tua itu berhenti minum, dan dua orang di sampingnya menggigil ketakutan. Mereka buru-buru mendorong gerobak dan melanjutkan perjalanan. Kegentingan. Gerobak kayu itu bergerak maju, dan Long Chen menemukan bahwa sudah ada lebih dari selusin gerobak kayu yang berkeliling. Long Chen melihat semua gerobak kayu, dan tempat itu penuh dengan orang, dan semuanya adalah keberadaan anak-anak takdir. Saat melewati celah gunung, Long Chen melihat peti mati besar. Long Chen telah melihat peti mati ini dengan tiantong kecubungnya pada awalnya, tetapi hanya ketika dia semakin dekat, Long Chen tahu bahwa peti mati itu memiliki radius 10.000 mil. Sangat besar. Sebagian besar terkubur di lumpur, dan tutup peti mati berada di luar. Segera gerobak kayu Long Chen didorong ke tengah tutup peti mati. Om. Peti mati itu bergetar sedikit, dan sebuah lubang besar terbentuk di tengahnya. Sebelum Long Chen sempat bereaksi, kedua lelaki tua itu mendorong mobil langsung ke lubang besar. Ledakan. Lubang besar adalah saluran yang miring ke bawah. Karena kelembaman yang besar, roda berputar dengan cepat, dan Long Chen mengaum di saluran. Engah. Gerobak jatuh ke air, dan Long Chen melompat sebelum jatuh ke air, tubuhnya tetap di udara, Long Chen melihat sekeliling dan mau tidak mau melompat. Di peti mati ini, ternyata ada lautan darah, dan baunya yang menyengat menjijikan. Setelah gerobak jatuh ke air, ia melayang ke satu arah, dan pembangkit tenaga listrik yang tertidur mengambang di atas air saat ini. Naik dan perlahan mengapung menuju area tengah. Di sini gelap, dan Long Chen tidak berani menggunakan akal ilahi dengan mudah. Dia dengan lembut menginjak tubuh pria yang kuat dan melayang bersama. Setelah beberapa saat, pandangan Long Chen berangsur-angsur beradaptasi dengan kegelapan, dan dia melihat darah. Di tengah laut, ada bangunan aneh. Segera, Long Chen dapat melihat dengan jelas, itu adalah sebuah altar. Altar itu berbentuk persegi, dan di setiap sudut, ada tengkorak iblis besar bertatahkan. Tubuh batu tertanam di dalam empat tengkorak iblis besar. Ketika dia melihat tubuh batu itu, hati Long Chen membeku. Ban batu ini benar-benar berbeda dari yang dilihatnya dengan ametis Tiantong, baik bentuk maupun teksturnya. Tidak sama. Hati Long Chen bergerak, tubuh batu yang dilihat Long Chen dengan batu kecubung Tiantong tidak begitu tersembunyi, dan diekspos di luar, bukan di peti mati. Tampaknya ban batu ini bahkan lebih luar biasa. Long Chen memandangi ban batu besar itu dan tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Namun, Long Chen tidak berani bertindak gegabuh, jadi dia perlahan-lahan melayang menuju altar. Posisi Long Chen, di tengah kerumunan, hanya berjarak belasan kaki dari altar saat ini. Pada saat ini, Long Chen menahan nafas dan menonton dengan tenang. Uff! Ketika tubuh seseorang menyentuh altar, orang itu tiba-tiba meledak, altar sedikit bergetar, dan Long Chen melihat energi putih yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalam mulut empat kepala iblis. Orang baik, semua esensi, energi, dan kotoran telah tersedot. Jantung Long Chen berdetak kencang, dan dia menemukan bahwa keempat kepala iblis itu tampaknya mengalami fluktuasi kehidupan. Saat mereka menyerap energi, Long Chen merasakan jiwa bergetar. Aku pergi, kepala ini mungkin adalah keberadaan sage surgawi berurat enam ketika dia masih hidup. Long Chen membuka mulutnya lebar-lebar, karena dia merasakan aura menakutkan dari fluktuasi kepala iblis, dan dunia luar orang tua serupa. Puff Puff Ketika tubuh orang-orang ini menyentuh altar, mereka dihancurkan oleh riak tak terlihat, dan kemudian semua energi mereka tersedot oleh empat kepala besar. Tubuh batu itu tidak memiliki respons sebelumnya, dan ada rune-aneh yang beredar di atasnya. Long Chen memperhatikan bahwa altar memandang ke bawah dari langit seperti monster berkepala empat, dan tubuh batu, sama seperti jantungnya. Darah, energi spiritual, jiwa dewa, dan kekuatan takdir, tidak ada pemborosan, semuanya terserap, dan mereka masih berspesialisasi dalam keberadaan anak takdir. Apa yang tersembunyi di dalam tubuh batu ini? Jantung Long Chen berdetak kencang. Puff Puff! Semakin banyak orang hancur dan tertelan. Orang-orang ini sekarat dalam tidurnya. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa pusaran monster itu memadat dengan bantuan kekuatan altar ini. Altar ini menahan jiwa orang-orang ini, sehingga mereka tidak memiliki cara untuk bangun sampai mereka mati, tetapi kekuatan ini tidak efektif melawan Long Chen. Panggilan Long Chen melambaikan tangannya dan membuang lebih dari selusin pil. Ketika pil-pil ini menyentuh altar, mereka meledak menjadi bubuk. Long Chen melemparkan dua tangan lagi, masih sama, seluruh altar dibungkus dengan kekuatan aneh, selama menyentuhnya, itu akan terguncang dan hancur. Tidak bisa didekati. Wajah Long Chen berubah, tidak heran tidak ada yang menjaga di sini, lautan darah ini akan mendorong semua orang yang hidup ke altar gelombang tidak ada yang bisa melawan kekuatan altar, dan semua orang akan terbunuh. Tiba-tiba, hati Long Chen bergerak, dan dia buru-buru menyelidiki kesadarannya ke dalam tanah hitam dari ruang yang kacau. Monster tiga tingkat suci surgawi yang dilemparkan oleh Long Chen sebelumnya telah ditelan, tetapi ada satu kaki yang belum sempat melahap. Panggilan. Long Chen buru-buru mengeluarkan kaki ini. Sebagian besar kaki ini busuk. Untungnya, Long Chen menembak dengan cepat. Jika sedikit kemudian, kaki ini akan hilang. Long Chen melemparkan kakinya ke altar, dan dengan mencicit, kakinya menempel di altar, tetapi itu tidak merangsang altar untuk melakukan serangan balik. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihatnya. Pada saat ini, tubuh di bawah kakinya hendak menyentuh altar, dan Long Chen melompat dan mendarat di kaki yang patah. Bang. Pada saat ini, tubuh yang diinjak Long Chen sebelumnya telah hancur berkeping-keping. Long Chen jatuh di altar, dan pada saat dia mendarat di altar, kekuatan ilahi yang besar melanda, dan Long Chen tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya tegang dan rambutnya berdiri tegak. Terima kasih telah menonton!